Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Manchester United terdepan rekrut bau bakar Kamara MU memang terlihat palsif pada perusahaan transfer musim dingin kali ini. Namun itu bukan berarti mereka sama sekali tidak melakukan negosiasi. Kabar terbaru menyebutkan United selangkah lagi mendapatkan bau bakar Kamara. Melansir markah, Kamara sudah dibidik oleh United sejak musim panas tahun lalu. Kebetulan beruntung untuk United pada musim dingin kali ini, Kamara sudah memiliki hak untuk bernegosiasi dengan klub lain menyusul kontraknya yang tersisa 6 bulan lagi. Ranik menaksir pada Kamara, jika benar bisa mendapatkan tanda tangannya, Tanik berharap kedatangannya dapat menambah kualitas lapangan tengah setan merah. Kamara sendiri merupakan pemain penting untuk klubnya saat ini, Marseille. Namun pihaknya hingga kini masih belum mendapatkan kata sepakat soal perpanjangan kontrak baru. Kamara diakini tengah mencari tantangan baru untuk karirnya. Pemain jebolan Akademi Marseille itu musim ini sudah tampil sebanyak 23 kali. Kamara bahkan sempat dipot sebagai kapten tim beberapa kali. Kedatangannya juga disebut sebagai antisipasi kepergian Polpok Bambu Simpanas nanti. Jelsel Ingkort segera selusul Anthony Martial tinggalkan Manchester United. Setelah Anthony Martial ramai diklaim meninggalkan MU gabung Zewila dengan status pinjaman, satu pemain setan merah lainnya, Jelsel Ingkort dilaporkan akan segera menyusul pergi dari Old Trafford jelang jendela transfer Januari ditutup. Sesama klub Inggris Newcastle United dikabarkan mengambut proses untuk mendatangkan Jelsel Ingkort sebelum bursa transfer ditutup. Kabarnya Kubutemak Pies siap memberikan tawaran yang diakini akan sulit ditolak oleh Manchester United. Lingkort sendiri merupakan salah satu pemain MU yang kontraknya akan habis pada Juni nanti. Dikabarkan Lingkort pada bulan ini sebenarnya ingin didatangkan oleh West Ham United dan Tottenham Oxford. Namun Kubu MU menolak melepas sang pemain kedua klub tersebut karena melihat West Ham dan Tottenham sebagai direct rival dalam persaingan empat besar Liga Inggris musim ini. Melansir 19 Min, Newcastle menjadi klub berikutnya yang paling serius untuk mendatangkan Lingkort. Tawaran yang akan dilontarkan klub kaya raya Inggris itu tak main-main dan dipercaya akan membuat kubu MU tergiur. Newcastle kabarnya hanya berminat untuk meminjam Lingkort selama setengah musim, bukan merekodnya secara permanen dengan mahar transfer pada Januari ini. Akan tetapi, Newcastle disebut siap membayar 2 juta pond sterling untuk main United sebagai biaya peminjaman Lingkort selama 6 bulan. Bukan hanya itu, Newcastle juga siap meng-cover seluruh gaji Lingkort sampai akhir musim ini. Lingkort sendiri kini terbuka dengan prospek gabung Newcastle. Setelah itu, dengan dia berstatus sebagai bebas transfer pada musim manas nanti, Lingkort pun bisa dengan lebih tenang memilih klub barunya. Mau Federico Valverde? Manchester United harus bayar Real Madrid segini. Manchester United semakin sering dikaitkan dengan beberapa geladang. Kabar terbaru mengungkapkan kalau MU berminat ingin mendatangkan Federico Valverde dari Real Madrid. Kebutuhan akan geladang baru MU semakin mendesak. Sudah bukan rahasia lagi kalau sektor tengah ini adalah masalah terbesar buat Red Devils. Mengingat Fred dan Imanco mati kurang memberikan proteksi buat Beck. Klub besutan namit tersebut sudah mulai mencari pemain baru buat sektor tengah sejak bursa transfer musim manas kemarin. Sayangnya, tidak satupun incarannya mampu didapatkan pada momen itu. Mereka melanjutkan pencariannya pada bursa transfer Januari ini. Sekarang bursa transfer telah memasuki hari-hari terakhir. Tapi belum ada kejelasan soal siapa geladang yang bakal diangkut oleh Manchester United. Laporan terbaru menyatakan kalau Manchester United tertarik menggunakan jasa Valverde. Pria 23 tahun itu bukan pemain inti di Real Madrid. Mengingat Carlo Ancelotti masih memprioritaskan Luka Modric, Toni Kroos, dan Casemiro. Kendati demikian, bukan berarti Real Madrid menganggapnya tidak penting. Mereka sedang memutuk masa depan dengan geladang muda. Diharapkan Valverde dan Eduardo Camavinga bisa menjadi tumpuan Madrid di masa mendatang. Namun MU tertarik mencoba peruntungannya. El Nacional melaporkan kalau Real Madrid tidak tertarik untuk membiarkan Valverde pergi. Tapi akan dipertimbangkan kalau ada tawaran yang menarik. Real Madrid mematok harga Valverde di angka 62 juta ponsterling dan tidak tertarik melepasnya di bawah angka segitu. Tentu ini akan menjadi masalah yang cukup besar buat Dredevils. Harapan Gary Neville pada Marcus Rashford makin gacor. Sejak akhir Oktober tahun lalu hingga pertengahan bulan Januari ini, Marcus Rashford sempat mendapatkan banyak kritikan. Pasalnya bintang timnas Inggris itu mengalami pecek klik goal Manchester United meski kerap mendapatkan kesempatan bermain. Namun dalam dua pertandingan terakhir, semuanya mulai berubah. Rashford mampu menunjukkan kelasnya sebagai salah satu striker top di Liga Inggris dengan mencetak dua gol secara berurutan di laga kontra Berenford dan West Ham United. Bahkan golnya di menit-menit akhir pada laga kontra The Hammers pada akhir pekan lalu membuat dirinya menjadi pahlawan kemenangan bagi Setan Merah. Menanggapi penampilan terakhir Rashford di laga kontra West Ham, dari Neville menilai gol yang dicetak oleh sang pemain di detik-detik akhir pertandingan sangat krusial. Neville meyakini gol tersebut akan mampu mengembalikan kepercayaan di Rashford. Satu hal yang menarik perhatian saya kemarin adalah bagaimana Marcus merayakan gol itu. Gol itu memberikan kebahagiaan kepadanya dan itu sangat penting bagi seorang pasepa bola. Marcus sering cemberut dan energinya seakan habis. Namun kemarin adalah momen yang besar untuk membangkitkan kembali kepercayaan dirinya. Jika dia bisa kembali ke bentuk terbaiknya, dia akan jadi penyerang yang sangat bagus. Ujar Neville kepada Sky Sports. Terima kasih telah menonton!